Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian pertemu kembali dengan saya Dokterian Hari ini kita membahas lagi pertanyaan dari audiens Ibu Sunarseh Adrian menanyakan Dok, saya sudah operasi angkat rahim Dan yang saya rasakan sekarang panas di panggul Dan tidak nyaman di tulang ekor Harus bagaimana cara mengatasinya Apakah ini sementara atau permanen Sahabat sekalian Mari kita bahas satu persatu Yang pertama adalah operasi angkat rahim Operasi angkat rahim disebut juga Hysterektomi Dari kata hystero, hystero itu rahim Ektomi itu mengangkat Jadi mengangkat rahim Nah ternyata operasi mengangkat rahim itu ada beberapa jenis Tapi mungkin Ibu Adrian tidak menjelaskan jenis yang mana yang dilakukan pengangkatan rahim Jenis pertama adalah yang diangkat hanya rahimnya Ketika yang diangkat rahimnya itu juga ada dua jenis lagi Nanti saya jelaskan dengan gambar Ada yang diangkat rahimnya tapi mulut rahimnya ditinggalkan Namanya supravaginal hysterektomi Tapi juga ada yang namanya total hysterektomi Itu apabila rahimnya diangkat Mulut rahimnya juga diangkat Nah yang lain lagi adalah bahwa Ternyata hysterektomi kalau yang tadi adalah hanya diangkat rahimnya Tapi juga ada yang diangkat rahimnya ini juga diikuti diangkat indung telurnya Misalnya indung telur kan ada dua Kiri kanan juga diangkat Misalnya pada wanita yang sudah mendekati atau sudah menepos Atau mungkin juga ada sesuatu nih Ada penyakit di rahimnya juga misalnya ada penyakit di indung telurnya Sehingga diangkat rahimnya juga diangkat indung telurnya Kenapa ini saya jelaskan? Karena ini yang menjelaskan keluhan setelah itu Selanjutnya adalah pengangkatan rahim adalah Tanda kutip operasi yang relatif aman Kecuali kalau misalnya ada penyakit yang besar melekat Atau mungkin keganasan dan sebagainya Tapi kalau penyakit-penyakit yang kayak miom dan sebagainya Yang tidak terlalu besar insya Allah adalah operasi yang aman Sehingga artinya bisa saja keluhan panas sama nyeri tulang ekot itu Bisa tidak terkait pada proses operasinya Artinya pada histerektomi relatif aman tidak menyinggol Atau tidak jarang sekali yang mencederai atau mengganggu saraf Karena letaknya cukup berjauhan Ini saya jelaskan karena keluhan tidak nyaman Atau nyeri tulang ekor tadi Bisa saja berasal dari gangguan di nervousnya atau sarafnya Tapi kemungkinan besar bukan Nah bagaimana memahami tadi tidak nyaman di panggul dan nyeri tulang ekor Ada kemungkinan adalah apabila pengangkatan rahim tersebut diikuti Atau saat diangkat rahimnya juga diangkat indung telurnya Nah kenapa timbul keluhan panas di dalam di panggul Karena ketika indung telur itu diangkat Sementara wanita itu sebelumnya belum menepos Maka terjadi penurunan kadar hormon Hormon yang penting adalah hormon estrogen dan hormon progesteron Nah ketika ada seorang wanita yang belum menepos Kehilangan secara mendadak indung telurnya Karena misalnya operasi Itu turunnya secara mendadak Kadar estrogen terutama Itu akan menimbulkan banyak keluhan Salah satunya adalah tadi rasa tidak nyaman tadi Bahkan keluhannya bukan hanya di panggul Tapi bisa juga ke seluruh badan Misalnya keluhan kayak orang yang menepos Hot flush Jadi terasa tiba-tiba badannya dingin Keringat dingin Ada semburan panas dan sebagainya Kemudian juga sering diikuti dengan rasa capek, lelah Atau mungkin ada iritasi Gampang anyang-anyangan Kemudian maaf tidak nyaman Bila melakukan hubungan seksual dan sebagainya Nah ini tipikal sekali ketika kadar hormon estrogen itu rendah Nah bagaimana dengan tidak atau nyeri di tulang ekor Nyeri ini bisa juga terjadi mungkin berkaitan dengan hormon tersebut Karena sebagian pasien kadang-kadang berubat ke beberapa ahli Tapi ternyata muaranya adalah adanya diplesi atau rendahnya atau mungkin Menghilanginya kadar hormon estrogen Karena salah satu fungsi hormon estrogen adalah Meningkatkan atau menjaga penyerapan kalsium Di saluran gastrointestinal Sehingga beberapa pasien apabila Kadar estrogennya turun Maka penyerapan kalsiumnya turun Akhirnya menimbulkan osteoporosis Tulangnya kropos Dan ini juga bisa menimbulkan keluhan nyeri Namun demikian mungkin untuk bisa menjawab lebih akurat Mungkin Ibu Adrian Bisa mendeskripsikan lebih jelas Mungkin bisa mengejutkan pertanyaan lagi untuk diskusi Umur berapa yang diangkat Apakah rahimnya Apakah juga indung telurnya dan sebagainya Jadi Apakah ini permanen atau sementara Untuk memastikan ini juga mungkin saya memerlukan data tambahan Kalau misalnya itu memang diangkat kandungannya Bersata dengan indung telurnya Maka kita bisa memberikan hormon dari luar Namanya HRT Hormon Replacement Therapy Jadi karena di dalam sudah tidak memproduksi hormon Yaitu kita tambahkan dari luar Sehingga gejala tadi bisa berkurang Jadi bisa saja gejala ini adalah bersifat sementara Dan bisa dihilangkan dengan pengobatan yang sesuai Demikian Sahabat sekalian Semoga seri ini Memberikan pemahaman yang lebih baik Dan Insya Allah Membawa Perbaikan di dalam Menjaga kesehatan kita Demikian Take care Stay healthy See you tomorrow Mari dukung channel ini Dengan memberikan like Share Comment And subscribe Sub indo by broth3rmax